Pengadilan Negeri Jambi ke Misore mengelos sidang putusan kasus kebemilikan 3 kg ganja dengan terdakwa Ahmad Sutyono dan Rio Herwindo. Dalam amal putusannya, hakim menyataukan kedua terdakwa atau bukti secara osah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana, pemupakatan, melakukan jual-beli atau menjadi perantara jual-beli narkotika golongan 1 tanaman yang beratnya lebih dari 1 kg. Bagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114-2 Junto pasal 132-1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan menjatuhkan hukuman selama 14 tahun penjara kepada kedua terdakwa. Tidak hanya penjara, Ahmad Sutyono dan Rio Herwindo juga dihukum membayar dendor sebesar 2 miliar rupiah. Kalau tidak dibayar maka diganti kurungan penjara selama 4 bulan. Menjatuhkan pidana terdakwa-terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Putusan hakim lebih rendah 2 tahun dari tuntutan di mana jaksa meminta supaya terdakwa dihukum selama 16 tahun penjara. Majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan yang meringankan yakni kedua terdakwa masih tergolong muda sehingga diharapkan bisa berubah dan tanggungan anak dan isteri. Namun yang memberatkan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas narkoba atas putusan hakim tersebut baik kedua terdakwa maupun jaksa kejari Jambi menyatukan pikir-pikir.